Oke guys, jadi sesuai di judul ya kalian udah pada tau lah Hal ini kita mau unboxing Ada kedatangan paket Kita mau unboxing Kecua Madagaskar Kalian siap Langsung ya kita buka Oke oke Gue ngeri aja nih pas gue buka tiba-tiba langsung pada keluar semua Kan ga lucu ya Jadi semoga ada boxnya lagi di dalam sini Oke Ada toples Untungnya ada toplesnya Jadi ini ga terlalu shock gitu lah ya Oh ada kecoa keluar nih Oh ada anakannya keluar jadi ini kayaknya Beranak di dalam Di dalam toples nih Udah kebuka Kita keluarin dulu isi-isinya Aduh Oke bentar ya Ini dia toplesnya Toples makanan Ini ada anak kecoa satu biji udah gue biarin ini aja lah ya biar dia bebas Oke Oh my god Oh my god Ho 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 Madagaskar hising cockroach Ini dia kecoa Madagaskar Ini dia Madagaskar hising cockroach Buat kalian yang sering nonton fear factor Pasti ga asing sama kecoa yang satu ini Ga satu ini banyak Oke jadi kecoa ini itu banyak proteinnya Jadi Dulu gue juga pernah makan kecoa ini Dan rasanya tuh kalo menurut gue kayak udang Ini tuh kayak Ini bukan kayak kecoa-kecoa jalanan Ini isinya banyak proteinnya Jadi Dari pada kalian beli jangkrik terus Seminggu Kalian beli mahal-mahal Beli 5 ribu Mendingan kalian buat beli kecoa Madagaskar ini Nah Satu indukan ini Satu ekor Itu sekarang harganya sekitar 5 ribu sampai 10 ribu Disini gue beli 50 jantan 50 betina Dan emang buat gue breeding Dan itu emang pasti kurang Jadi gue bakal beli jangkrik juga Tetep aja sama aja Dan selain kecoa Madagaskar ini Yang kayak akan protein dan biasa dipiara Ada lagi namanya kecoa dubia Dan masih banyak lagi jenis-jenis kecoa yang ada Buat Dikonsumsi sama hewan kalian Nah Cara bedain jantan betinanya Kalo di kepalanya ada kayak Dua macam itu Itu jantan Kalo gak ada itu betina Nah kecoa ini Dia bisa nancet di dinding ya Jadi Tutup atasnya Biar kecoanya pada gak keluar Jadi Kalo Terus juga kalo misalnya Dia mau tetep-tetep naik-naik Terus dia bisa keluar Kalian bisa pakein minyak Kayak minyak goreng Atau minyak apa Segala macem yang di sampingnya Jadi licin dia gak bisa naik Jadi ini tuh Hidupnya kolonial Jadi mereka hidup di tempat yang banyak Dan kecoa ini Satu jantan Terus kalian piara banyak betina itu Gak masalah itu bisa Dan Itu nanti langsung dibuahin Si betinanya langsung jadi banyak anak kecoa Nah Anak kecoa itu Ya kalian bisa kasih makan ke Hewan kalian yang kecil-kecil Tapi kalo yang gede-gede ini Ya kalian bisa kasih yang ke gede-gede Oke Daripada nanti jadi review ya Ini kita review nanti aja Besok-besok Kapan-kapan Untuk lebih jelasnya Cara piaranya Dan apa segala macem Jadi video ini khusus Unboxing aja Dari kecoa Madagaskar ini So Thank you udah nonton Jangan lupa subscribe Jangan lupa like, comment, dan share video ini So Instagram gue dan Rektotopia Di bawah ini So Sampai ketemu di video penghidupan Bye bye Sub indo by broth3rmax Bye bye